Anis Baswedan minta para pendukung dan relawannya waspada kemungkinan penipuan modus membagikan formulir permintaan sumbangan dalam rangka membentuk partai politik baru. Diketahui, sejak Anis mengungkap niatnya mempertimbangkan membentuk parpol dan ormas baru, beredar ling-ling penipuan berupa formulir pendaftaran hingga permintaan sumbangan. Ini singkat aja ya, beberapa waktu ini beredar ada formulir, ada QR Code, ada nomor rekening, ada yang diminta untuk menyumbang, ada yang diminta untuk mendaftar, terkait dengan partai dan ormas. Saya ingin tegaskan itu semua bukan dari saya dan kami tidak pernah mengedarkan apapun juga, ucap Anis melalui video yang diterima, Sabtu, tanggal 31 Agustus tahun 2024. Anis memahami bahwa antusiasme publik begitu besar atas wacana pembentukan partai atau ormas tersebut. Tapi harap hati-hati, harap kritis, dan sampai hari ini, Sabtu, tanggal 31 Agustus tahun 2024, belum ada formulir apapun, belum ada edaran apapun. Begitu ya, ujar dia, diberitakan sebelumnya, Anis Baswedan mengatakan mendapat banyak usulan untuk membuat partai politik baru usai batal maju dalam pilkada 2024. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.